Playboy dari Nanking Jelit 15 Serang Tangkap dan bunuh pemerontak Lau Tai Jain dan pasukannya tersentak Mereka melihat berderapnya pasukan Bu Go Answe dan baru sekaranglah mereka melihat itu Tadi mereka terpusat perhatiannya pada kakek Li Hai ini dan bercatlah muka dua pimpinan pemerontak itu karena mereka tak bersiap-siap Penjagaan di belakang terlewatkan dan saat itulah pasukan Bu Go Answe menyerbu Dan karena mereka semuanya berkuda dan tadi kedatangan mereka rupanya disembunyikan sedemikian rupa Suaranya hampir tak terdengar maka pekek dan bentakan Bu Go Answe yang tiba-tiba girang dan gembira melihat adanya Dewa Matukeranjang Sudah membangkitkan semangat jenderal itu yang tiba-tiba menjadi garang dan menyerbu bersama pasukannya Haha, kau di sini, Dewa Matukeranjang, dan masih hidup Syukurlah, istrimu menuntut aku dan kini aku datang menyerbu Dewa Matukeranjang melihat kedatangan jenderal ini Kakek itu tertawa bergelak karena memang itulah yang dikehendaki Tadi dari jauh dia sudah melihat datangnya jenderal ini bersama pasukannya dan menyerang duluan untuk memecah perhatian lawan Juga sekaligus memberi kesempatan pada jenderal itu agar dapat menyerbu dengan mudah Dan ketika benar saja jenderal itu datang dan pasukannya bersorak-sorai maka seribu orang yang dibawa jenderal gagah perkasa ini sudah menerjang dan menyerbu pasukan pemerontak Dor-dor Dua tembakan membuat dua pasukan seng jenderal menjerit Mereka itu pasukan paling depan dan terkejutlah buguan SWE oleh kenyataan itu Segera teringat bahwa lawan memiliki senjata api dan letusan senjata itu memang berbahaya Terjungkalnya anak buahnya membuat jenderal ini sadar Tadi dia terlalu girang melihat adanya si Dewa Metu Keranjang, lupa tapi kini segera ingat Dan begitu dia membentak agar pasukan berhati-hati, memecah diri dan menyerbu dengan sikap gajah membuka telinga Maka jenderal itu sudah berteriak agar pasukannya melepas panah Bertempuri jarak jauh Pentang busur dan jepretkan panah kalian Pasukan segera sadar Mereka tadi juga lupa dan terlampau girang melihat adanya Dewa Metu Keranjang Mereka tahu bahwa itulah kakek liai yang amat mereka andalkan Tadi sudah cemas dan berdebar karena Dewa Metu Keranjang tak kembali ke perbatasan Mengira kakek itu terbunuh atau paling tidak tertangkap musuh Hal yang sebenarnya masih sukar dipercaya bagi mereka Karena kakek itu sudah mereka lihat kesaktiannya Maka begitu si kakek ada di situ dan kini bertanding melawan enam nenek yang liai Yang melengking-lengking dan lenyap berkelebatan seperti burung serikatan Maka mereka bangkit semangatnya dan semangat yang berlebih-lebihan Inilah yang tadi membuat dua para jurid di depan terlalu sembrono Menyerang dan menendang perut kudanya mengejar musuh Namun dua peluru menembus tubuh Itulah pembayaran mahal yang pertama kali jatuh di pihak bu Goan Suwe ini Tapi ketika Seng Jenderal membentak dan pasukannya dipecah Ada yang keluar lembah dan memutari musuh untuk mencegat dari luar Maka pasukan panah melepaskan senjatanya dan suara dar dor segera diiringi Desing anak panah yang luncur dan menyambar bagaikan hujan ke arah pasukan pemberontak itu Dewa Matukeran Jang sendiri berseru agar pasukan bu Goan Suwe mempergunakan tameng Senjata yang memang sudah disiapkan pasukan bu Goan Suwe itu Senjata yang dipakai menangkis letusan senjata-senjata api Dan ketika mereka menerjang dan tameng berkali-kali memukul jatuh peluru-peluru yang terlalu jauh Jarak tembaknya yang berkurang Tenaganya karena pemiliknya menempak secara membabi buta Maka pasukan panah yang menerjang dan melepas panah mereka juga berhasil merobohkan banyak anak buah pemberontak Lau Taijin dan Tai Taijin marah dan mereka melepaskan tembakan berulang-ulang Satu dua memang jatuh korban tapi tiba-tiba sebatang panah menjepret dengan amat cepatnya Itulah panah yang diluncurkan bu Goan Suwe General itu menyelinap dan dengan panahnya yang besar General itu memanah satu dari dua pemberontak ini Kebetulan Lau Taijin Dan ketika pimpinan pemberontak itu menjerit dan pistolnya terjatuh Kena panah, maka laki-laki ini pucat melihat siapa pemanah berbahaya itu Keparat, Jahanamkau, orang Shibu Terkutuk dan mampuslah Dor-dor Lau Taijin mencabut sebuah pistol lain dengan tangan kirinya Menembak namun luput karena tangan kiri tak selihai tangan kanan Bu Goan Suwe tertawa bergelak dan tiba-tiba kodanya dicengklak, maju dan menerjang lawannya itu Tapi ketika dari sebelah kanan terdengar tembakan dan seorang perwira berteriak memperingatkan jenderal itu Maka Bu Goan Suwe mengangkat tamengnya dan tepat sekali peluru yang dilepaskan Tai Taijin, rekan Lau Taijin, mengenai senjata penangkisnya itu Teng! Peluru jatuh ke tanah Bu Goan Suwe melotot dan tiba-tiba memasang gendawanya menjepret sebatang tanah ke arah Tai Taijin ini Lawan kebetulan mengisi selongsong pelurunya dengan yang baru, rupanya pistol itu kehabisan isi Dan tepat orang si Tai itu memidikan senjata apinya Maka saat itu pulalah Bu Goan Suwe mendahului dengan sebatang panah yang menjepret ke leher Awas! Tai Taijin terkejut Sekarang rekannya berteriak dan dia harus melempar kepala kalau tak ingin lehernya dipanah Tapi, karena gerakannya buru-buru dan kurang cepat maka panah menancap di pundaknya dan laki-laki ini mengaduh Krep! Tai Taijin terbanting Bu Goan Suwe tertawa beringas dan sudah menerjang maju dengan kudanya, berteriak dan Lau Taijin yang ada di depan tiba-tiba terjungkal Jenderal yang gagah perkasa ini mengayunkan gendawanya dengan dasyat, tak peduli Lau Taijin atau Tai Taijin Dan ketika lawan terpekik dan roboh terguling-guling maka dua perwira membantunya Sementara di pihak lawan juga pembantu-pembantu Lau Taijin dan Tai Taijin itu maju mengerubut, mengeroyok dan terjadilah pertandingan seru di sini Pistol di tangan Tai Taijin juga terlepas dan Jenderal gagah perkasa Itu menerjang dengan kudanya pula Siapa yang hendak menempak selalu didahului jepretan anak panahnya, hebat dan tangkas Jenderal ini Dan karena dia berlari ke sana kemari dengan kudanya Sementara gendawa atau tameng menangkis peluru-peluru yang nyasar Maka Lau Taijin dan Tai Taijin akhirnya terdesak dan apa boleh buat menyambar kudanya pula dan lari mencongklang Tahan orang Shibu ini, bunuh dia Siapa yang hendak menempak selalu didahului jepretan anak panahnya, hebat dan tangkas Jenderal ini Jenderal itu tertawa bergelak Duduk dan menyambar ke sana kemari di atas kudanya Sungguh Jenderal ini gagah sekali, tak heran kalau dia menjadi panglima di perbatasan Dan ketika pasukannya juga menyerang dan melindunginya Maka pasukan musuh porak-poranda setiap hendak menghalangi Jenderal ini Yang mengejar dan selalu mengincar dua pimpinan pemerontak Lau Taijin sudah terluka Sementara Tai Taijin juga begitu Dua orang itu tak dapat mempergunakan lagi senjata apinya dengan baik karena luka di tangan ataupun tak mengganggu Akibatnya mereka berteriak-teriak saja memerintahkan para pembantunya membantu Tapi karena semua sudah terlanjur kaget dan gentar oleh datangnya si Dewa Matukeranjang dan tandang atau sepak terjangkakek itu membuat nyali menciut Maka datang dan muncul nfa pasukan Bu Goan Suwe yang amat tiba-tiba ini mengacau semangat pasukan pemerontak Mereka sudah kalah nyali dengan melihat kehebatan kakek itu Apalagi ketika dua di antara enam nenek itu roboh terbanting, tak dapat lagi bertempur Dan ketika dua lagi yang lain mengeluh dan terlempar oleh angin kebutan si kakek maka praktis Dewa Matukeranjang hanya menghadapi dua istrinya saja, Bihawea dan Bihaicu Haha, lihat, istri-istriku sayang Kalian tak dapat memenangkan aku dan terpaksa sebentar lagi ku robohkan Maaf, kalian harus tunduk dan menyerah kepada aku Keparat Bihawea membentak Kau melukai adikku, Cingbok Aku tak akan menyerah dan lebih baik kau bunuh Hektometer, aku tak dapat melakukan itu Maaf, adikmu terlalu keras kepala, Bihawea Tapi betapapun aku tak sampai membunuhnya Aku tetap menyayang adikmu itu seperti aku pun tetap menyayangmu pula Des-des si kakek menerima pukulan, balik mendorong dan mengerahkan imbian kunya dan si nenek pun mencelat Sudah berkali-kali Bihawea mengalami hal itu dan berkali-kali pula nenek ini mengeluh Empat temannya yang lain sudah roboh tertotok dan mereka sendiri tinggal menanti waktu Dan ketika hal itu semakin dekat karena Bihawea atau si nenek berpayudara besar juga terpelanting dan menjerit oleh tamparan si kakek Maka Lao Taijin dan Tai Taijin yang melihat Iu tiba-tiba mengeperak kodanya dan kabur, meninggalkan pertempuran Hei, jangan lari Bu Goan Sui membentak Menyerah dan berhentilah, orang si Lao Atau aku terpaksa membunuh kalian Lao Taijin pucat mukanya Pasukannya sudah terpukul mundur dan mereka banyak yang jatuh korban Serangan mendadak yang dilancarkan pasukan kerajaan ini sungguh mengejutkan banyak pihak Biha Icu dan kawan-kawannya juga terkejut dan kalau saja tak ada Dewa Matukeranjang di situ tentu mereka sudah membantu dua pemberontak itu Sayang, karena kakek ini selalu menghalangi mereka dan setiap satu atau dua orang di antara mereka hendak meninggalkan pertempuran Tentu kakek itu mencegah dengan pukulan-pukulannya yang bersifat mengikat Maka mereka mengutuk dan mengumpat caci kakek ini yang hanya ketawa hahahihi dan berkali-kali menyuruh mereka menyerah Senjata api di tangan pemberontak Ternyata tak banyak berdaya menghadapi pasukan Bu Goan Sui Hal ini karena dua sebab Pertama pasukan Bu Goan Sui itu menyerbu di atas kuda mereka sementara pasukan pemberontak di atas tanah sedang kedua adalah karena hadirnya kakek Lihei itu Dewa Matukeranjang berkali-kali menyentilkan tangannya setiap melihat pasukan pemberontak hendak melepas tembakan Kerikil-kerikil hitam menyambar dan membuat pasukan pemberontak menjerit kesakitan karena tangan mereka dilumpuhkan serangan si kakek Lihei itu Pistol terlepas dan tentu saja selanjutnya mereka menjadi sasaran empuk dari hujan panah atau tombak lawan Yang mendapat kesempatan baik kakek itu Yang masih sempat juga menolong pasukan Bu Goan Sui di sela-sela pertandingannya dengan enam istrinya Dan karena sentilan atau sambaran kerikil-kerikil hitam itu merupakan totokan jarak jauh di mana lawan yang terkena tentu roboh menjerit-jerit Maka pasukan pemberontak akhirnya gentar dan mereka pun mulai lintang tukang Apalagi setelah melihat larinya dua pimpinan mereka, Lau Taijen dan Tai Taijen itu Mereka melihat betapa dua orang pimpinan ini terluka dan dikejar Bu Goan Sui Yang tampak begitu garang dan gagah sekali di atas kudanya Dan ketika pasukan pemberontak menjadi maut dan mundur berteriak-teriak Maka Lau Taijen dan Tai Taijen tiba-tiba menjadi pucat mukanya Karena ketika mereka keluar dari mulut lembah, yang disangka aman Mendadak saja di situ sudah menghadang pasukan kerajaan yang tadi secara cerdik memang telah diperintahkan jenderal ini untuk mengurung Haha, kemana kalian lari, tikus-tikus pemberontak Daripada terbunuh lebih baik kalian menyerah Dua orang itu pucat Tak kurang dari seratus pasukan kerajaan berdiri tegak di situ, di atas kudanya Mereka ini memang menanti siapa saja yang akan keluar dari lembah, menangkap atau membunuh siapa saja yang melawan Dan karena mereka hanya berdua sementara di depan terdapat Seratus pasukan maka dua orang ini terbelalak tapi tiba-tiba Lau Taijen yang memegang senjata apinya dengan tangan kiri menembak Mundur dor-dor Lawan mengangkat tameng Pasukan kerajaan cepat melindungi diri dengan senjata penangkis itu dan peluru yang menyambar pun runtuh Ditembak lagi namun mereka berjaga rapat Dan ketika Tai Taijen juga melakukan hal yang sama dan di belakangnya Bu Go Answe berteriak-teriak Maka dua orang ini tiba-tiba mengeperak kudanya dan nekat menerjang maju Mundur, atau kalian kubunuh senjata api ditembakan lagi Kali ini mengenai dua orang musuh dan anak buah Bu Go Answe itu terjungkal Tapi karena pistol tak banyak berisi peluru karena setiap habis tentu harus diisi lagi Maka saat itulah Bu Go Answe menjepretkan dua anak panahnya ke arah dua orang ini Krep-krep, dua orang itu menjerit Mereka terjatuh dan terguling dari atas kudanya Pasukan Bu Go Answe hendak bergerak namun jenderal yang gagah perkasa itu membentak Jenderal ini mengeperak kudanya menghampiri kencang Lalu ketika dekat di tempat lewan tiba-tiba jenderal ini berjungkir balik dan turun menghadapi dua lawannya yang juga sudah tidak berkuda lagi Orang si lau, orang si tai Sekarang kalian kutangkap jenderal itu menubruk Bergerak dengan tangan mencengkeram dan sekali kena cengkeraman jari-jari jenderal ini tentu lawan tak akan dapat melepaskan diri lagi Itulah sejenis kim naju atau ilmu gulat Dipelajari jenderal ini sejak kecil dan lau tai jin serta tai tai jen tau Tak berani dan cepat mengelak mundur Dan ketika jenderal itu menubruk lagi dan menerkam lawannya maka lau tai jin memaki Bu Go Answe, kau manusia curang Berani kalau berjumlah banyak Haha, tak perlu banyak mulut Kau pun berani kalau menggunakan senjata api, orang si lau Tanpa senjata api tak mungkin kalian berani memberontak Hayolah, menyerah atau kalian kubanting hancur Des-des terkaman atau tubrukan jenderal itu ditangkis Dua lawannya berseru marah dan mereka bertiga sama-sama terpelanting Tai tai jin juga marah memaki lawan dan tiba-tiba mencabut pedang pendek Senjata yang diselipkan di pinggangnya Dan ketika lau tai jin juga mencabut pisau gading Dan dengan dua senjata itu mereka menyerang Bu Go Answe Yang bertangan kosong dan mengandalkan Kim Najirunya Maka pedang dan pisau menyambar-nyambar mengkhawatirkan anak buahnya Yang lagi-lagi hendak maju membantu Jangan, biarkan aku sendirian Kini saatnya mengadu kepandayan dengan Keru Jantan Jenderal itu sudah menghadapi lawannya Gagah dan mengagumkan jenderal ini berkelit sana-sini menghindari tusukan atau bacokan lawan Tai tai jin dan lau tai jin melotot Mereka tak dapat menyerang lawan karena tusukan-tusukan senjata mereka selalu luput Pertama karena mereka sudah terluka dan kedua karena jenderal itu memang cepat bergerak Sebenarnya, meskipun mereka tidak terluka Jangan harap mereka berdua mampu menghadapi jenderal ini Bu Go An Sui adalah seorang jenderal yang kepandayanya cukup tinggi Setingkat dengan menteri perdagangan kok tai jin dan dulu mereka berdua pernah mengeroyok Fang Fang Sayang harus mengakui keunggulan murid si Dewa Matukeranjang itu karena Fang Fang bukanlah pemuda biasa Namun karena lawan yang dihadapi kali ini adalah lau tai jin dan tai tai jin yang tingkat kedudukannya saja Sebenarnya masih di bawah jenderal itu maka akhirnya ketika Bu Go An Sui mengeluarkan pukulan-pukulan Im Kang Pukulan berhawa dingin maka dua orang lawannya mulai berteriak ketika tubuh tiba-tiba serasa beku Aduh! Satu pukulan keras akhirnya mendarat di muka lau tai jin itu Untuk pertama kalinya pemimpin pemberontak ini terpelanting, kaget berteriak kesakitan dan untuk sejenak dia merasa nanar Tinggallah temannya yang harus berhadapan dengan lawannya seorang diri Dan ketika pedang ditampar jenderal itu dan mencelat pula, membuat lawan pucat maka satu tendangan miring mengakhiri pertandingan ini Des! Tai tai jin mencelat Bu Go An Sui bergerak dan tahu-tahu kedua jarinya sudah menotok lawan Tai tai jin berkelit namun apa boleh buat kalah cepat? Pundaknya yang terluka sungguh mengganggu dan robohlah pimpinan pemberontak yang satunya ini Dan ketika lau tai jin hendakmi larikan diri namun jenderal itu berkelebat menotoknya pula Maka robohlah dua pimpinan pemberontak ini dalam jewaktu yang tidak terlalu jauh Biluk! Pasukan jenderal itu bersorak Mereka tiba-tiba memburu dan sudah menangkap serta mengikat kaki tangan dua pimpinan ini yang tak berdaya lagi Dan ketika robohnya dua orang ini segera didengar pasukannya yang sudah terdesak hebat Maka sisa pasukan pemberontak akhirnya menyerah dan melempar senjata Tak dapat melarikan diri atau keluar dari lembah karena seluruh penjuru sudah diketpung Mereka tak dapat berkutik lagi dan saat itu selesailah juga pertandingan Dewa Matukeranjang menghadapi enam istri-istrinya BHWA ditotok dan BHICU ditendang mencelat Dan ketika dua orang itu juga lumpuh dan tak dapat bergerak oleh kelihayan kakek ini Yang betapapun tak berani terlalu keras terhadap istri-istrinya yang masih disayang maka Dewa Matukeranjang tertawa bergelak melihat pertempuran itu pun selesai Haha, bagus! Tak perlu jatuh korban lagi, Goanswe Cukup! Bu Goanswe tertawa nyaring Jenderal ini juga gembira sekali karena sisa-sisa pemberontak tak perlu dihabisi Betapapun mereka itu adalah orang-orang sendiri bekas pasukan-pasukan kerajaan Yang terbujuk dan tergaet oleh kata-kata manis dua orang pimpinannya Tapi ketika semua orang merasa lega dan gembira oleh selesainya pertempuran Merampas senjata-senjata api dan mengumpulkan tawanan mendadak Terdengar derap kaki seekor kuda dan muncullah di situ Mien Nio yang pucat dan gelisah Goanswe, mana itu suamiku? Kau dapat menumpas pemberontakan? Bu Goanswe tertegun Dalam penyerbuan ini ia tak mengikut seratakan Mien Nio Wanita itu disuruhnya tinggal di perbatasan karena penyerbuan ini adalah suatu Misi berbahaya Dia tak tahu apakah Dewa Matukeranjang masih hidup atau tidak Masih ada di tempat lawan atau tidak Karena kakek itu tak ada kabar beritanya setelah tiga hari Maka begitu wanita ini tiba-tiba muncul dan berteriak menanyakan suaminya Dewa Matukeranjang yang tersembunyi di tengah-tengah kerumunan pasukan Maka Mien Nio sudah tiba dekat dan langsung berjungkir balik meninggalkan kudanya Tak sabar, sudah menghadapi jenderal tinggi besar itu yang diam saja Tertegun Hi, mana suamiku? Goanswe Mana Dewa Matukeranjang? Itu, jenderal ini terpaksa mengangkat jarinya Menuding dan cepat seketika itu juga Mien Nio menoleh Dewa Matukeranjang memang tak dilihatnya Karena jenderal inilah yang menyolok di tempat itu Tenggi besar dan berdiri di Samping dua tawanan penting Dan begitu wanita ini melihat si kakek Yang tersenyum-senyum kecut Maka kontan saja Mien Nio menjerit dan berlari menubruk Tak tahu adanya Mie-Mie dan lain-lain yang roboh tertotok Ah, kau wanita ini langsung saja menggugup Memukul-mukul dada kakek itu Kau terlalu, boke, kandabok Kau terlalu dan tidak berperasaan sama sekali Kau kejam dan membiarkan aku cemas berhari-hari Kau bohong Hektometer-hektometer Sabarlah kakek ini batuk-batuk Melirik dan melihat Mie-Mie serta yang lain-lain melotot Aku ada persoalan yang tidak diduga-duga Mien Nio Aku, ah, panjang sekali ceritanya Dan ketika Mien Nio menangis dan menggugup di tempat itu Tak segan dan malu-malu memeluk kakek ini Maka Dewa Matukeranjang balas memeluk dan mencium istrinya itu Maaf, aku memang salah Tapi sudahlah, aku tak apa-apa, bukan? Aku selamat, dan aku berterima kasih atas perhatianmu yang demikian besar Mie-Mie dan lain-lain tiba-tiba mendelik Mereka tak menyangka bahwa setua itu pun masih juga kakek ini berbini muda Keparat, dasar si Matukeranjang Dan ketika kakek itu memeluk dan mencium kekasihnya Maka Lin Lin, nenek yang paling terbakar saat itu tak dapat lagi mengendalikan mulutnya Chingbok, kau tua bangka Matukeranjang Jahanam kau, setua ini pun masih juga berbini baru Siapa dia Mie-Mie tiba-tiba terkejut, melepaskan diri Dia melihat dan baru sekarang sadar bahwa di situ ada enam nenek yang roboh tertotok Mereka memandangnya penuh kebencian dan saat itu juga mundurlah wanita ini Mie-Mie ngeri oleh pandang Matukeranjang yang seolah hendak menelannya bulat-bulat itu Dia serasa dibakar dan dipanggang Namun, ketika Dewa Matukeranjang menggenggam lengannya lembut dan kakek ini menghela nafas Maka kakek itu berkata Maaf, inilah Lin Lin dan lain-lainnya itu, Mie nio Mereka itulah yang dulu pernah ku ceritakan padamu Lin Lin, si Dewi Kilat Biru benar Oha dan Mie nio yang terkejut mendekat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan keluhan tertahan dan mendadak berkelebat ke arah si Dewi Kilat Biru itu Orang tak tahu apa yang hendak dilakukan wanita ini namun Bu Go Answe dan lain-lain merasa bergebar Mereka takut wanita itu menghantam lawannya Biasanya madu dengan madu tak pernah saling cocok Tapi ketika Mie nio bergerak untuk membebaskan toto kan Yang seketika itu juga dapat membuat si nenek melompat bangun Maka orang-orang di situ terkejut ketika si nenek malah menghajar wanita ini Kau wanita terkutuk, tak tahu malu Cih, masih muda sudah suka merampas suami orang Plak Des dan Mie nio yang mencelat serta terlempar oleh tendangan dan tamparan si nenek tiba-tiba dikejar dan sudah menghadapi pukulan bertubi-tubi Lin Lin marah sekali begitu tahu bahwa ini adalah istri baru si Dewa Matukeranjang Cingbok sungguh kurang ajar tapi wanita ini pun tak tahu malu Dan karena Dewa Matukeranjang tak mungkin dibalas dan kemarahannya dapat dilampiaskan kepada wanita ini Maka jadilah Mie nio bulan-bulanan pukulan nenek itu Jatuh bangun dan mengeluh tak keruan dan berkali-kali Mie nio minta ampun Wanita itu berkata tak tahu dan tubuhnya matang biru dihajar si nenek Bahkan mukanya juga lebam karena BHI Kongci yang si Achenlin itu menggampar mukanya pulang balik Bukan sekedar gamparan melainkan pukulan yang dapat meretakan tulang tengkorak Dan ketika Mie nio menangis terseduh-seduh dan sama sekali tak melawan Merasa Sebagai istri muda maka Dewa Matukeranjang tak tahan lagi dan tiba-tiba membentak nenek itu Minggir des Si nenek mencelat Lin-lin ganti berteriak dan bergulingan ditampar si kakek Dewa Matukeranjang marah karena nenek itu dinilai kelewatan Kalau saja Mie nio tak memiliki sejurus dua ilmu silat yang dipelajarinya mungkin kekasihnya itu sudah binasa Dan ketika si nenek menjerit bergulingan dan mengaduh-aduh Berteriak dan memaki kakek itu maka Dewa Matukeranjang berkelebat dan sudah menolong istri mudanya itu Keparat terkutuk nenek jahannam itu Ah, maaf, Mie nio Kau seharusnya memberitahu bahwa semuanya itu bukan kesalahanmu Akulah yang memujuk dan semuanya itu berkat aku Tak apa, aku salah, aku memang salah Mie nio terseduh-seduh Biarkan Toachi, kakak perempuan, menghajarku, Boko Aku memang salah karena merebut suami orang Ah, tapi kau tak tahu siapa aku Waktu itu aku tak memperkenalkan diriku dan kau menyangka aku orang biasa Tidak, tidak biarkan, Boko Toachi memang berhak Menghajarku karena aku merebut suami orang Dan ketika wanita itu terseduh-seduh dan cepat melepaskan diri dari kekasihnya Mendadak Mie nio berlutut dan menolong si nenek lin-lin Toachi Aku memang salah Aku wanita terkutuk Bunuhlah aku kalau kau kurang puas Aku memang tidak puas nenek itu Tiba-tiba Mie lompat bangun, marah dan melengking tinggi Kau memang patut dibunuh, wanita Sundal Dan jangan sebut aku Toachi Mie nene ini melepas BHI Kong Chiang Dasyat menyambar kepala Mie nio dan tentu saja semua orang yang ada di situ berteriak Mereka kaget oleh keganasan si nenek ini dan Dewa Matukeranjang pun terkejut Kakek itu melihat betapa lembutnya istri mudanya ini dan betapa tahu dirinya si Mie ni mau itu Dan wanita selembut dan sehalus ini tiba-tiba saja mau dibunuh oleh lin-lin keparat Dewa Matukeranjang naik darah dan hilanglah kesabaran kakek itu oleh sepak terjang lin-lin yang dinilai kelewatan Baik-baik Mie nio merendah di depan kakinya tahu-tahu si nenek menghantam dengan pukulan maut BHI Kong Chiang mengeluarkan cahayanya yang terang kebiruan dan itulah tanda betapa si pemilik mengerahkan segenap tenaganya Hancur nanti kepala Mie nio oleh pukulan sekejam itu, apalagi Mie nio tampak pasrah dan tidak mengelak Namun ketika pukulan itu menyambar dan untung sejak tadi Dewa Matukeranjang tak pernah meninggalkan kewaspadaannya Tiba-tiba kakek ini membentak dan sebuah pukulan pet ingkeng menangkis dan menyambar pukulan BHI Kong Chiang itu Terlalu, ini saja yang diserukan si Dewa Matukeranjang Selanjutnya terdengar ledakan keras dan menjeritlah nenek lin-lin oleh tangkisan si Dewa Matukeranjang Kakek itu menyelamatkan Mie nio dan apa boleh buat harus bersikap keras terhadap istri tuanya itu Lin-lin terlempar dan terguling-guling di sana, mengaduh dan melontakan darah segar Dan ketika nenek itu mengeluh dan berhenti menabrak pohon ternyata dia sudah pingsan dengan mulut berlumuran darah Kau! Dewa Matukeranjang tertegun Terlalu kau, Boko! Kejam, plak-plak-plak dan Mie nio yang bangkit menudingkan telunjuknya Tiba-tiba menampar Dewa Matukeranjang sambil berteriak, tiga kali berturut-turut dan kakek itu pun terhuyung Bugoan swe dan lain-lain terbelalak menyaksikan kejadian ini, bengong Tapi karena itu urusan rumah tangga dan tak seorang pun di antara mereka boleh campur tangan Maka Mien Nimar mengguguk dan sudah menghampiri nenek Lin-lin menotok dan menolong nenek itu Namun si nenek terlanjur luka dalam Totokan saja tak mungkin dapat menyembuhkannya Dan ketika Mien Nimar mengguguk dan melompat menghampiri Meme dan lain-lain Membebaskan totokan mereka Maka wanita itu menjatuhkan diri berlutut dan berseru menggigil Maafkan aku, maafkan aku, tolonglah Toa Cilin-lin dan selamatkan dia Meme dan lain-lain tertegun Mereka melihat semua kejadian itu dan melihat betapa Mien Nio mandah dibunuh Agaknya, kalau mereka pun mau membunuh wanita ini mungkin saja Mien Nio juga akan mandah menerima Wanita itu akan pasrah dan tentu saja perasaan mereka tersentuh Mien Nio ternyata wanita yang baik, istri muda yang tahu diri Dan ketika semua tertegun dan tak ada satupun yang menaruh kebencian Hilang sudah semua kemarahan setelah melihat watak wanita itu Tiba-tiba Meme berkelebat dan terisak menyambar Lin-lin Cingbok Kau benar-benar menyakiti kami Ah, tak habis-habisnya kau melukai perasaan wanita Baiklah, sudah menjadi watakmu untuk bermata keranjang, Cingbok Mudah-mudahan istri barumu itu tak sakit hati Kalau melihat kau mengambil bini lagi lalu Ketika yang lain mengangguk dan rupanya sependapat Tiba-tiba mereka berkelebat dan we-e-kiok Yang terharu dan melirik Dewa Matukeranjang menepuk pundak wanita ini sebelum pergi Mien Nio, kau wanita yang baik Mudah-mudahan kau tabah menghadapi watak suami kita itu Dan ketika wanita ini pun berkelebat dan pergi menyusul Mene Yang sudah terbang dan membawa tubuh Lin-lin Maka Bihawa juga membawa adiknya dan semua nenek-nenek itu pergi Mereka tak perlu mendapat izin lagi dan pasukan bu Goan Swete iba-tiba menyibak Setelah mereka tahu bahwa itulah istri-istri si Dewa Matukeranjang Maka mereka pun tak ada yang berani menghalangi Juga menghalangi barangkali berarti mati Mereka sudah melihat keganasan nenek Lin-lin tadi Dan ketika semua nenek-nenek itu pergi Sementara Mien Nio menangis membanting-banting kakinya mendadak wanita ini berseru Dan tiba-tiba mengejar Meme dan lain-lainnya itu Aku ikut Dewa Matukeranjang berteriak kaget Mien Nio tiba-tiba meninggalkannya untuk bersimpati kepada enam istrinya di sana Kakek ini kebuakan dan tentu saja berteriak Tak mau Mien Nio mengikuti istri-istri tuanya itu Dan ketika Mien Nio tertangkap namun memerontak dan memaki-maki kakek ini Maka sebuah tamparan hingga dipit-piseng Dewa Matukeranjang Dewa Matukeranjang, kau laki-laki yang terlalu Kau kejam dan tak berperasaan terhadap istri-istrimu pelat Kakek itu terhuyung, Mien Nio sudah melepaskan dirinya lagi Dan lari mengejar Meme di depan Dewa Matukeranjang tertegur dan merah mukanya Tapi ketika dia berseru keras dan bingung Serta marah oleh sikap Mien Nio ini mendadak Seng kakek berkelebat dan kembali berseru Mien Nio, kau harus ikut aku Atau kau akan mampus di tangan mereka dan menyambar Serta memeluk pinggang ramping itu Kakek ini tiba-tiba menotok dan robohlah Mien Nio oleh gerakan si kakek Menjerit dan berteriak-teriak namun Dewa Matukeranjang tak peduli Kakek ini menoleh pada Bu Goanswe dan berseru biayarlah Jenderal itu kembali ke kota raja Menyerahkan tawanan dan kakek itu sendiri sudah terbang entah kemana Yang jelas tidak searah dengan Mai-Mai Dan ketika semua menerong dan geleng keieng kepala menarik napas Maka Bu Goanswe segera teringat persoalannya semula dan mengangguk Serta menyiapkan pasukan untuk kembali ke kota raja Mereka telah berhasil menumpas pemberontakan dan lau taijin serta tai taijin tertangkap Dua orang itu sudah ada di tangan mereka Dan senjata api milik pemberontak disita Dibawa dan dijadikan bukti pula ke kota raja Dan ketika semua berangkat dan Bu Goanswe diam-diam Menghela napas penuh terima kasih kepada Dewa Matukeranjang Maka kakek itu sendiri sudah tak ada di lembah kuning Pagi itu Fang Fang bangun kesiangan Menjelang pagi baru, dia terlelap dan pemuda ini menguap bangkit berdiri Ada mimpi-mimpi buruk yang tak enak sekali di alaminya semalam Pagi itu dia berdebar tanpa sebab Namun pemuda ini sudah menenangkan diri Mencuci muka dan membersihkan tubuhnya di kamar mandi yang segar Dan persis dia selesai berganti pakaian Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk Dan seorang pelayan memberitahu bahwa di tempat Twonsmith terjadi keributan Kami tak tahu apa, tapi James meminta agar siau hiap cepat-cepat kesana Fang Fang berdetak Tiba-tiba perasaan tak enak itu timbul kembali Kini semakin hebat dan rasa derbaran di hatinya itu dia dikduk semakin keras saja Ah, air segar yang baru saja dinikmatinya tiba-tiba terasa panas Fang Fang berkeringat dan pemuda ini berubah Kalau ada apa-apa dan James sampai memintanya untuk kesana Tentu persoalan itu serius Keributan apakah yang terjadi? Dan siapa yang ribut-ribut? Silvio dengan ayahnya HMM, mungkin saja Dan Fang Fang tiba-tiba berkelebat lenyap Terima kasih, aku akan kesana Pelayan melongo Pemuda itu menghilang dengan cepat dan seperti siluman saja Tahu-tahu telah lenyap di luar Tapi karena pemuda itu adalah murid si Dewa Matukeranjang dan Kelihayanya memang sudah diketahui Maka pelayan ini kagum dan segera membersihkan kamar si pemuda Karena tadi Fang Fang tak sempat menghiraukan tempat tidurnya Dan begitu saja dia meninggalkan tanpa peduli Berita dan panggilan dari kakak kekasihnya selalu akan menarik perhatian pemuda ini Semua bisa dilupakan dan Fang Fang pun sudah berkelebat menuju ke gedung Di mana Sylvia dan ayah serta kakaknya tinggal Dan ketika dia memasuki halaman dan mendengar ribut-ribut serta bentakan di dalam Maka tiba-tiba dia bertemu dengan M.I.C.L. yang mendadak tersenyum mengejek dan menjura padanya Fang Kong Chu, cuan muda Fang, di dalam ada tamu yang ingin bertemu denganmu Silahkan, sudah ditunggu sejak tadi Fang Fang berkelebat mendorong pemuda ini Dia tahu bahwa pemuda kulit putih itu hanya ingin mengejeknya saja M.I.C.L. yang bersinar-sinar dan licik serta culas membuat Fang Fang marah namun menahan kemarahannya itu Dan ketika dia bergerak dan sudah memasuki tamanan belakang Di mana terdengar bentakan dan ribut-ribut itu Maka Fang Fang tersirap ketika melihat seorang gadis berbaju hijau bertengkar hebat dengan Sylvia Engeng! Aku tak peduli apa katamu Tapi Fang Fang adalah kekasihku dan kau kuanggap merebut secara tak tahu malu Heh, katakan di mana pemuda itu, Sylvia atau aku akan membunuhmu karena kau merampas kekasih orang Tutup mulutmu Shofia membentak, merah padam Kau yang tak tahu malu dan datang-datang seperti kambing kebakaran jenggot Engeng! Aku sama sekali tak merasa merampas atau merebut Fang Fang Kalau dia tak pernah menceritakan masa lalunya kepadaku tentu aku tak akan mengampunimu karena menganggapmu gila dan sedang tidak sehat Kau mengacau dan tak tahu malu menghina orang senaknya Hektometer, kau begitu tergila-gila pada si busuk itu Bangsa kulit putih tak punya lagi pemuda lain hingga jauh-jauh kau kemari hanya untuk mencari Fang Fang Cih, kaulah yang tak tahu malu dan tak sehat, Sylvia Kau gila dan tidak waras Kalau aku tak menganggapmu bahwa kau tentu sudah dibujuk dan ditipu Fang Fang Tentu aku akan membunuhmu Keparat, kau bermulut busuk dan Sylvia yang tak tahan serta meloncat ke depan Tiba-tiba menampar dan memukul gadis itu Dikelit tapi Sylvia mengejar dan eng-eng terkejut karena melihat gerakan-gerakan ilmu esilat di situ Ini jelas ilmu esilat orang Hon dan taulah dia bahwa Fang Fang rupanya sudah mengajari gadis ini dengan ilmu esilat-ilmu esilat miliknya Gadis itu marah dan merah mukanya Maka ketika dia dikejar dan Sylvia menyerangnya bertubi-tubi mendadak dia mengerahkan BHI Kongciangnya dan mencelatlah Shofia karena tentu saja dia masih bukan tandingan murid si Dewi Kilat Beiru ini Duk Sylvia menjerit Gadis itu terpelanting dan jatuh terguling-guling karena betapapun Sinkangnya taklah sekuat lawan Gadis ini baru saja beberapa bulan melatih ilmu esilat Tiongkok Lain dengan eng-eng yang sejak kecil dan sudah bertahun-tahun digembleng subonya, ibu guru Dan ketika gadis itu melompat bangun dan eng-eng tertawa mengejek maka gadis ini bertolak pinggang Sylvia, rupanya kau pun sudah mempelajari ilmu silat segala Hektometer, aneh bahwa bangsa barat mempelajari ilmu orang lain Apalagi yang Fang Fang berikan padamu Apakah kau pun sudah menyerahkan pula tubuhmu untuk semua budi kebaikan Fang Fang? Jahanam Sylvia marah bukan main, tiba-tiba mencabut pistol Mulutmu kotor dan busuk, eng-eng Ku bunuh kau namun ketika picu ditarik dan siap melepas tembakan tiba-tiba James, pemuda yang berdiri di situ merebut dan mementa adiknya itu Jangan tembak lalu berapi-api dan merah memandang eng-eng pemuda ini membungkuk, memberi hormat Nona, sungguh tak pantas kiranya kau gadis begini cantik dapat mengeluarkan kata-kata begitu kotor Apa kiramu adikku ini? Hektometer Sylvia bukan gadis mulahan, Nona Dan aku berani jamin bahwa apa yang kau katakan tadi tak pernah dilakukan adikku ini Tolong cabut kata-katamu tadi atau kami akan bersikap tak hormat lagi padamu Hektometer, kau mau apa eng-eng mengejek, mengeluarkan suara dari hidung Aku tak takut pistol atau senjata api, James Kalau kau mau tembak tembaklah, aku tak takut Aku tahu bahwa kau adalah gadis pemberani Tapi tak pantas kiranya kalau kau mengeluarkan kata-kata seperti itu Memangnya kenapa? Kau kira si Fang Fang itu tak akan merayu dan memujuk adikmu untuk menyerahkan tubuhnya? Cih, aku tahu benar siapa pemuda itu James Murid si Dewa Matukeranjang yang ingin berpetualang dan mengajak semua wanita-wanita cantik untuk melakukan itu Hektometer, apakah Nona melakukan itu? Apakah Nona sudah pernah diajaknya dan kini hendak mengukur orang lain dengan baju sendiri? Apa eng-eng mendelik? Kau, kau menghina aku? Keparat, ku bunuh kau, dan eng-eng yang berkelebat dengan pukulan BHI Kong Ciannya tiba-tiba membentak dan marah sekali oleh homongan itu Tak mau melihat diri sendiri bagaimana ketika dia melancarkan hinaannya terhadap Sylvia Memang eng-eng mengira gadis kulit putih itu sudah melakukan hubungan intim dengan Fang Fang Seperti halnya diri sendiri yang sudah diajak dan hanyut oleh rayuan pemuda itu Namun ketika James melempar tubuh dan membanting Diri menghindari pukulan maut itu Maka pemuda ini melepas tembakan ke arah gadis itu Mengertak Tahan, atau aku melawan Dor dan letusan senjata api yang menyerempet pangkal lengan gadis ini Membuat eng-eng terhuyung karena melihat pangkal lengannya terluka Mengucurkan darah dan gadis itu mendelik Eng-eng menggeram namun James sudah meloncat bangun di sana Senjata api siap di tangan dan tembakan yang tanpa meleset jelas menunjukkan bahwa pemuda ini adalah jago tembak kelas 1 Eng-eng harus memperhitungkan itu kalau tak ingin celaka Dan ketika gadis itu melotot dan mendesis penuh kemarahan Siap bertarung dan mati-matian membela kebenaran sendiri Maka pemuda kulit putih itu menarik nafas dan membungkukan tubuhnya Tanda menyesal Aku tak menghendaki ini Tapi kalau kau mendesak apa boleh buat terpaksa aku memela diri Maaf, semua persoalan dapat diselesaikan baik-baik, Nona Aku sudah memanggil Fang Fang dan sebaiknya kau bersabar sejenak Aku memang ingin berhadapan dengan pemuda itu Tapi kalau kau pun mau menyerang silahkan Aku tahu bahwa bangsa barat memang pengecut-pengecut yang beraninya hanya mengandalkan senjata api Hektometer, kau salah Senjata api tetaplah sama seperti halnya pedang ataupun senjata lain di negeri ini Kalau kau menuduh bangsa barat pengecut yang suka dan beraninya mengandalkan senjata api Maka aku pun dapat mengatakan dan menuduh bahwa bangsa Han pun tak kalah licik dan curang dengan senjata-senjata gelap mereka Paku-paku beracun atau jarum-jarum beracun pemuda itu memela diri Apakah bangsa Nona tak ada orang-orang pengecut dan hina seperti itu? Kau, kau pintar bicara seperti nenek-nenek bawel Sudahlah, bawa itu Fang Fang dan tunjukkan dia kemari Hektometer, sebentar lagi dia akan datang, dan pasti datang Harap Nona tunggu sebentar karena Fang Fang bukanlah seorang pengecut yang suka menyembunyikan perbuatan sendiri di depan orang lain Fang Fang terpukul hebat Tiba-tiba saja kata-kata pemuda itu menusuknya setajam pedang Dia yang bersembunyi memang tak mungkin harus bersembunyi lagi kalau tak ingin disebut pengecut Dan karena Fang Fang tak mau sebutan ini dan tentu saja harus keluar Maka pemuda itu yang tadi bersembunyi dan terpaksa menahan langkah di balik tanaman bunga Akhirnya menampakkan diri dan berkerseknya di daunan Tiba-tiba saja membuat semua orang cepat menoleh Itu dia Dua pasang meds memandang dengan perasaan berbeda Eng-eng dan Shofia sudah mengikuti jari telunjuk ini dan mereka melihat Fang Fang muncul di situ Dari balik tanaman bunga Namun kalau Silvio menyorotkan kecewa dan marah maka Eng-eng tampak gentar dan jerih setelah pemuda ini muncul Selamat pagi, James sudah menghampiri dan menyambut Fang Fang Maaf bahwa aku meminta kau datang ke sini, Fang Fang Ada persoalan yang minta diselesaikan olahmu juga Nona ini, mengaku bernama Eng-eng, marah-marah dan memaki-maki adikku Silahkan kau lihat dan apakah betul gadis ini sudah kenal denganmu Hektometer, Fang Fang merah mukanya Bukan hanya ku kenal, James Tapi lebih dari itu Dia-dia bekas kekasihku Ciengeng mencemooh Bukan bekas, Fang Fang, melainkan masih kekasihmu Kau tak tahu malu mencari gadis lain dan meninggalkan aku Katakan, apakah kau tak pernah membujuku dan membuat aku tersiasia Hektometer Fang Fang melihat sorot Matt marah dari Sylvia, adik James Kau dan aku kukira sudah tak memiliki hubungan apa-apa lagi, Eng-eng Kau telah meninggalkan aku dan aneh sekali bahwa pagi ini kau datang dan marah-marah kepada semua orang Sylvia memang kekasihku, tapi aku sudah menceritakan masa laluku kepadanya Termasuk bekas hubunganku denganmu Keparat Kau tak bertanggung jawab dengan perbuatanmu Kau meninggalkan aku begitu saja dengan keresenak ini Hektometer, jangan memutar balik kenyataan Kau yang meninggalkan aku, Eng-eng, bukan aku yang meninggalkanmu Dan karena kau pergi dan mengikuti subumu maka hubungan kita putus dan tak perlu kiranya kau datang mencari-cari aku Jahanam Kalau begitu kau tak bertanggung jawab, Fang Fang Setelah menikmati aku kau pun pergi begitu saja mencari bunga-bunga yang lain Ah, ku bunuh kau dan Eng-eng yang timbul kemarahannya akibat kata-kata Fang Fang tadi tiba-tiba tak takut dan sudah menerjang pemuda ini Membentak dan melepas pukulan dan Fang Fang pun mengelak Gadis itu menyerang lagi dan apa boleh buat Fang Fang menangkis? Karena dikejar Dan ketika gadis itu terpental dan memekik marah maka Eng-eng sudah menyerang lagi dan untuk selanjutnya gadis ini berkelebatan dan menusuk serta membacok, mencabut pedangnya dan dengan senjata itu di tangan kanan serta pukulan-pukulan di tangan kiri murid si Dewi Kilat Biru ini menerjang Fang 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 mengerutkan kening dan berkelebatan pula mengimbangi lawan Dan ketika mereka mulai bertanding dan Sylvia terisak menonton kejadian itu maka kakaknya menarik nafas dan memeluk adiknya Fang Fang sungguh merepotkan diri sendiri dan kini merepotkanmu Ah, apakah kau masih mencintainya, adikku? Kau tahan kalau menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini? Gadis itu mengguguk Fang Fang mendengar percakapan itu dan pemuda ini tak enak bukan main Kekhawatirannya mulai terbukti, Eng-eng sudah mencarinya dan entah bagaimana gadis itu tahu bahwa dia di kota raja Dan ketika dia semakin tak enak dengan tangis Sylvia yang jelas kecewa dan amat marah kepadanya Maka satu pukulan BHI Kong Chi yang akhirnya mengenai lehernya ketika dia meleng sejenak Des Fang Fang terpelanting Pemuda ini mengeluh namun untung Sinkangnya kuat menahan, otomatis melindungi diri dan segera gadis itu mengejarnya Cepat dan bertubi-tubi Eng-eng sudah menyerangnya kembali, pedang di tangan kanan juga menusuk dan menyambar-nyambar Dan ketika Fang Fang pedih dan lengah lagi maka pundaknya tertusuk dan kali ini pedang menembus kulitnya Krep Fang Fang terhuyung Sylvia tiba-tiba menjerit dan mendadak saja jeritan ini merupakan angin segar bagi pemuda itu Jeritan itu jerit kekhawatiran dan Fang Fang gembira, bangga Ah, itulah jerit tanda cinta kasih Dan ketika pemuda ini berseri dan mementak ke arah Eng-eng maka Eng-eng melotot ketika tiba-tiba Fang Fang menampar pedangnya, membalas Eng-eng, urusan di antara kita sudah habis Pergilah, atau aku terpaksa mengusirmu Gadis ini menjerit Dia terhuyung dan nyaris terlepas kalau tadi pedangnya tidak dicekal erat-erat Fang Fang mulai menamparnya dengan kuat dan memang Sinkang atau tenaga sakti pemuda itu masih jauh di atasnya Kalau mau, Fang Fang memang dapat merobohkannya Dan ketika gadis ini Melengking dan menyambar-nyambar lagi dengan serangannya untuk menyerang dan menerjang semakin hebat Panas oleh jeritan Syofia tadi maka murid Dewi Kilat Biru ini membentak dan menyatakan siap mengadu jiwa Fang Fang, aku tak akan pergi Hanya mayatku yang dapat kau terima Hektometer, kau tak tahu diri Kalau begitu baiklah, aku terpaksa mengusirmu Dan ketika Fang Fang mengelak dan membiarkan pedang lewat di sisi telinganya Karena tadi Eng-eng menusuk dan menikam matanya Maka pemuda ini menampar dan berteriaklah gadis baju hijau itu ketika pedangnya mencelat, terpental dan terlepas dari tangannya Tapi Eng-eng membentak mengayun tangan kirinya Pukulan BHI Kong Chiang menyambar namun Fang Fang sudah waspada akan itu Karena begitu Eng-eng nekat dan mengayun tangan kiri menghantam dengan BHI Kong Chiang Tiba-tiba dia sudah melepas Pek In Keng dan BHI Kong Chiang milik lawan terlontar Dan saat itu juga Fang Fang meneruskan pukulannya dengan sebuah totokan lihai Plak bluk Eng-eng mengaduh tertahan Gadis ini terlempar dan terbanting dengan tak berdaya lagi Pedangnya terlepas sementara bawah ketiaknya pun ngilu dan kesakitan oleh jari-jari Fang Fang Tadi Fang Fang menotoknya tepat sekali di jalan darah K.I. Cheng Hiat Lumpuh dan robohlah gadis ini tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, kecuali menangis Dan ketika Fang Fang bergerak dan menyambar tubuhnya, berkelebat pergi Maka pemuda itu minta izin pada Shofia dan kakaknya untuk membuang gadis ini di luar kota raja Maaf, aku akan kembali lagi Gadis ini hendakku lempar di luar tembok kota Sylvia dan kakaknya hanya mengamati saja tanpa berkedip Pertandingan itu sudah berakhir dan Shofia juga sudah tidak menangis lagi Gadis ini hanya berkaca-kaca namun pandang matanya masih berapi Dia kaget dan marah oleh kedatangan Eng-eng Terutama kata-katanya tadi bahwa dia menyerahkan tubuhnya kepada Fang Fang Hal yang memang pernah diminta pemuda itu namun dia menolak Untung Dan ketika Fang Fang lenyap membawa Eng-eng dan kakaknya melepas pelukan Maka disana Fang Fang sudah melempar dan membebaskan totokan Eng-eng setelah keluar dari kota raja Kau gadis tak tahu malu Enyah dan pergilah Eng-eng terseduh-seduh Dia melompat, bangun setelah kini Fang Fang membebaskan totokannya Pedangnya tertinggal disana namun gadis ini tak menyerang Dia menyadari kekuatan sendiri bahwa dirinya memang masih bukan tandingan Fang Fang Maka begitu dibebaskan dan meloncat bangun gadis ini berkata marah, penuh dendam Fang Fang, kau laki-laki tak berjantung Setelah kau merenggut milikku enak saja kau mengusir aku Awas, lain kali aku akan membalas dendam, Fang Fang Tak akan sudah dan jaga pembalasanku Hektometer, kau tak tahu diri Fang Fang juga marah Siapa merenggut milik siapa, Eng-eng? Aku tak merenggut milikmu Dulu kita lakukan itu atas dasar suka sama suka Tapi kau sekarang meninggalkan aku Menghina aku Hektometer Aku tak meninggalkanmu Kaulah yang pergi bersama Subuhmu dan meninggalkan aku Jangan diputar balik Aku meninggalkanmu karena aku benci padamu Kau bermain cinta dan bersenang-senang dengan gadis lain Murid terkutuk si Dewi Rambut Sakti itu Siapa tak panas dan benci kalau melihat kau seperti itu? Sudahlah, aku tak akan melupakan kejadian ini, Fang Fang Kelak satu hari aku pasti akan mencarimu lagi Dan Eng-eng yang terseduh memutar tubuhnya Lalu berlari pergi dan mengancam pemuda itu Fang Fang tak mengejar dan hanya dia mengawasi Pemuda ini Marah tapi juga tak enak menghadapi yang terjadi itu Dia mulai dikejar-kejar hasil perbuatannya dulu Dan menyesalah pemuda ini akan apa yang dia lakukan Kalau saja dia tidak merasa jatuh hati benar-benar kepada Puteri Twonsmith Itu mungkin dia akan mengejar gadis ini Mengajaknya rujuk Betapapun Eng-eng adalah wanita pertama yang dulu pernah dicumbunya Kenangan manis itu tak mungkin dilupakan Namun kini semua kenangan itu sudah terganti oleh bayangan Sylvia Gadis kulit putih yang tak gampangan dan amat mempesona itu telah membetot sukmanya jauh lebih dalam daripada yang lain-lain Fang Fang serasa tak sanggup lagi kalau harus putus dengan gadis ini Maka ketika hari itu peristiwa pertama mengganggu perasaannya tiba-tiba Fang Fang sudah berkelebat dan kembali ke tempat Sylvia Tapi apa yang dihadapi? Muka yang gelap dan penuh kemarahan Juga dari James yang tampak tidak senang karena adiknya sudah menjadi korban hinaan yang tidak tanggung-tanggung dan amat memalukan Fang Fang, agaknya kau harus menjauhi adikku James berkata ketika tiba-tiba Sylvia meloncat ke dalam, masuk dan menangis di kamarnya Kupikir peristiwa ini akan mengganggu hubungan kalian kecuali kalau gurumu datang dan sudah melamar adikku, menikah dan pergi saja ke Inggris Apakah kau tak dapat menyusul gurumu itu? Kalau adikku mendapat malu lagi tentu aku jadi semakin tak senang padamu, meskipun boleh jadi kau liai dan mengagumkan Hektometer, aku memang bersalah, Fang Fang menyatakan penyesalannya Tapi semua itu sudah kukatakan di muka, James Jangan berkata seperti itu karena aku betul-betul mencintai adikmu Aku akan menyusul suhu kalau itu memang diperlukan Mengapa tidak? Aku juga tak ingin adikku menderita kalau putus cinta denganmu Tapi bersikaplah yang baik agar kebahagiaan itu kau rengkuh berdua Baiklah, besok coba ku tanya Chun Ong ya agar aku boleh berangkat Terima kasih, dan kejadian pagi itu yang berakhir dengan perasaan sakit di hati Shofia lalu ingin diselesaikan pemuda ini dengan menyusul gurunya Bermaksud agar dia segera dinikahkan dan Fang Fang sudah bertekad untuk meninggalkan Tiong Goan dan tinggal di Inggris Dia siap meninggalkan tanah leluhur untuk memulai sebuah kehidupan baru dengan kekasihnya, orang yang dicinta Namun ketika dia menghadap Chun Ong ya dan menyatakan maksudnya tiba-tiba pangeran itu menarik napas dalam Suhumu tak ada lagi di perbatasan, dua orang pemberontak itu telah tertangkap Entahlah, kemana gurumu itu sekarang, Fang Fang Tapi ku pikir tunggulah saja di ADS ini karena pas tidak akan datang Ong ya tahu dari mana? Hektometer, Bu Goan Suwe telah kembali, dan dari dialah aku mendapat laporannya Ong ya tidak menipuku? Eh, untuk apa menipumu, Fang Fang? Kau jadi melantur dan berbicara tak keruan Cobalah menghadap Bu Goan Suwe dan taniakan saja kebenarannya Atau, kalau kau tidak percaya boleh juga kau ke perbatasan, cari gurumu di sana Maaf, Fang Fang menyadari kekeliruannya Hamba sedang bingung, Ong ya, mudah tertarik emosi Baiklah, akan ku cari Bu Goan Suwe itu dan ku tanyakan di mana Suhu Barangkali dia tahu Seng pangeran mengangguk Dia sudah mendengar sepintas lalu kisah pemuda ini Senyuman aneh tersungging di mulut namun dia tidak marah Tegurannya tadi kepada si pemuda hanya didorong rasa dongkol saja, bukan marah Dan, ketika Fang Fang menghadap Bu Goan Suwe, di gedungnya Ternyata informasi yang didapat pemuda ini sama saja Benar, gurumu memang tak ada di sana, entah kemana Ada apa kau mencarinya? Kau tak tahan dan ingin selalu berdekatan seperti anak kecil di pelukan ibunya? Fang Fang merah mukanya Jenderal bermuka persegi ini tertawa bergelak dan menyangka dia seperti anak ayam yang harus selalu berdekatan dengan induknya Pemuda ini menggeleng Dan ketika Fang Fang berpikir sejenak apakah perlu dia memberitahukan maksudnya Karena jenderal ini diketahuinya sebagai orang yang jujur dan baik Maka dia menarik nafas dan sikapnya yang murung dan sungguh-sungguh akhirnya membuat jenderal tinggi besar itu terkejut juga, tertarik Maaf, agaknya ada sesuatu yang serius, Fang Fang Baiklah aku tak akan bersendau gurau lagi kalau kau ingin menyatakan sesuatu Barangkali ceritaku ini dapat menjadi bahan bagimu pula Cerita apa? Tentang gurumu itu, ada apa dengan suhu? Tak apa-apa, hanya, hektometer, pertikaian lama dengan bekas Istri-istrinya dulu Ah Fang Fang terkejut Bekas istri-istrinya yang mana? Go An Sui Siapa yang kau maksudkan itu? H.M., banyak, Fang Fang Mereka adalah Memei dan Lin-lin serta nenek-nenek yang lain Bu Go An Sui lalu menceritakan itu, didengar dan Fang Fang pun tertegun Tak disangkanya gurunya bertemu dengan bekas istri-istrinya di perbatasan, bahkan yang katanya membantu pemerontak Dan ketika jenderal itu selesai bercerita dan Fang Fang bengong maka jenderal itu menutup Terakhir sekali gurumu Telah mendapatkan kekasihnya yang terbaru, sekaligus yang termuda Mien Nyo namanya Dan karena wanita inilah suhumu lalu menghajar nenek Lin-lin yang pingsan dibuatnya Selebihnya aku tak tahu, Fang Fang Karena gurumu membawa kekasihnya itu Tapi ku kira pasti kembali juga ke sini Hektometer-hektometer Fang Fang berkedip-kedip Jadi suhumu bersama wanita itu, Go An Sui Dan kau tak tahu di mana sekarang berada Wah, mana tahu, anak muda Gerakan suhumu seperti siluman menghilang Ah, benar, aku lupa Baiklah, terima kasih, Go An Sui Barangkali lain kali aku perlu bantuanmu lagi Hiseng jenderal meloncat bangun Tunggu dan berhenti sebentar, Fang Fang Kalau kau ada sesuatu yang penting dan dapat ku bantu Biarlah ku bantu Aku sanggup Fang Fang merandek, tapi tersenyum dan memutar tubuhnya pemuda ini berkelebat pergi meninggalkan sang jenderal Fang Fang melihat bahwa tak mungkin jenderal itu dapat membantunya Orang yang paling tepat adalah gurunya itu dan biarlah dia menunggu gurunya Cun Ong Ya maupun Bu Go An Sui benar, gurunya pasti kembali dan biarlah dia bersabar Dan ketika hal itu dikatakan pada James dan pemuda kulit putih itu mengangkat bau saja Maka Fang Fang hanya mendapat komentar pendek Terserahlah, aku juga tak tahu apa-apa Tapi sementara ini adikku belum mau menemuimu, Fang Fang Silvio masih terpukul dan sakit hati oleh kata-kata engeng Fang Fang menyesal sekali Dia menjadi gunda sekaligus gelisah Sekarang kekasihnya tak mau ditemui dan percuma memaksa kekasihnya itu Sofia gadis yang keras dan teguh pendirian Kalau dia memaksa dan salah langkah tentu fail akibatnya Maka ketika dia menunggu dan apa boleh buat Harus bermurung sendiri tiba-tiba pada hari ketiga gengguan kedua muncul Malam itu, ketika Fang Fang duduk bersama di dan siap mengheningkan cipta Menarik dan memusatkan diri pada alam siulian Konsentrasi, tiba-tiba saja di luar kamarnya terdengar ribut-ribut Suara gedobrakan dan entah apalagi disusul oleh jerit dan pekek Shofia Kaget sekali pemuda ini Dan ketika Fang Fang meloncat bangun dan siap mencelat keluar Tiba-tiba jendela kamarnya didobrak orang dan Shofia jatuh terguling-guling di lantai kamarnya Rupanya baru saja bertanding dan dilempar seseorang Aduh, keparat Jahanam Terkutuk Fang Fang kaget dan girang Dia girang karena tanpa disangka-sangka mendadak saja kekasihnya ada di situ Padahal berhari-hari ini dia tak dapat jumpa Tapi melihat kekasihnya dilempar seseorang dan rupanya kesakitan Maka Fang Fang kaget dan cepat dia menyambar dan mengangkat bangun gadis itu Sylvia, kau bertempur dengan orang? Siapa? Dan mana Jahanam itu? Ah, tenanglah di sini Ku hadapi dia dan Fang Fang yang girang Serta melihat kekasihnya tidak apa-apa Tiba-tiba lupa diri dan mencium kekasihnya itu Rasa rindu tak dapat ditahan Dan pemuda ini langsung saja mendaratkan bibirnya di bibir seng gadis Tapi ketika sesosok bayangan berkelebat memasuki kamar itu Dan Sylvia merah padam tiba-tiba gadis ini meronta dan melepaskan diri dari cuman pemuda itu Kau pemuda tak tahu malu, lepaskan plak-plak Fang Fang bengap Dia terhuyung dan saat itu melihat bayangan yang masuk ini Bayangan yang dari luar sudah mengeluarkan bentakan nyaring dan rupanya seorang wanita Tapi ketika Fang Fang menoleh dan melihat siapa ini Tiba-tiba Saja, seperti bayangan itu juga Kedua-duanya berseru kaget dan melangkah mundur Kau Fang Fang pucat dan tertegun hampir tak dapat bicara Bayangan atau wanita itu juga pucat tapi segera mukanya menjadi merah padam Dia telah melihat cuman Fang Fang tadi kepada Sylvia dan tiba-tiba terdengarlah jerit atau lengking dari mulutnya Dan ketika Fang Fang masih tertegun dan menjublak kaget, tak menyangka Maka bayangan ini sudah bergerak dan rambut panjangnya tiba-tiba menjeletar dan sudah menghantam Fang Fang Kau, Jahanam keparat Kiranya betul apa yang ku dengar, plak-plak dan Fang Fang yang kembali mendapat serangan dan lecutan rambut tiba-tiba mengeluh dan terhuyung-huyung Tak dapat bicara dan sudah menerima makian atau bentakan wanita itu lagi Sylvia menjerit-jerit dan kamar pemuda itu menjadi gaduh Dan ketika Fang Fang terlempar dan mencelat oleh tendangan lawan maka wanita ini sudah mengejar dan bertubi-tubi melepas pukulan, mendarat dan Fang Fang babak belur Fang Fang masih tak dapat bicara karena rasa kaget dan tertegunnya belum hilang Itulah Ming Ming, gadis baju merah murid nenek sakti Mei Mei Kekasihnya nomor dua setelah engeng Dan ketika Fang Fang tentu saja pucat dan diam saja menjadi bulan-bulanan pukulan maka Ming Ming atau gadis baju merah itu memaki-maki tak keruan Jahanam Iblis terkutuk Bangsat Kau sungguh seperti gurumu, Fang Fang Kau mempermainkan wanita untuk mencari korban baru lagi Terkutuk, bedabah keparat Ku bunuh kau, des-des dan Fang Fang yang terlempar keluar dari kamarnya Akhirnya kesakitan oleh tandang dan hajaran Ming Ming ini Mendengar teriakan atau jeritan Shofia agar dia menjawab atau mempertanggungjawabkan semuanya itu Sylvia mulai tak percaya pada kata-katanya Bahwa dia sudah putus dengan semua bekas kekasih-kekasihnya Buktinya Ming Ming muncul di situ setelah engeng Semuanya berkata bahwa Fang Fang mempermainkan mereka dan ini menjadikan Sylvia ragu Kalau Teng Fang benar sudah putus, kenapa dua gadis itu datang dan marah-marah di situ? Bohongkah Fang Fang? Dan ketika gadis ini mulai ragu dan menjerit memaki-maki Fang Fang yang dikata tak jujur dan penipu Maka Fang Fang mulai marah oleh sikap dan kedatangan Ming Ming ini Dia tak tahu menahu lagi sejak gadis itu meninggalkannya, sama seperti engeng Maka ketika sebuah pukulan dan ledakan rambut menggores pipinya, melecut dan mencambuk sampai dia luka berdarah Tiba-tiba Fang Fang menggeram dan meloncat bangun, Sinkang di tubuhnya tiba-tiba bekerja Ming Ming, kau gadis tak tahu malu Ada apa kau datang ke sini dan mencari-cari aku? Bukankah kau sudah meninggalkan aku dan tak mau bertemu lagi? Keparat, kau gadis terkutuk Kau memalukan aku Pergilah dan tamparan pemuda ini yang menolak pukulan rambut akhirnya membuat Ming Ming mencak-mencak karena terpelanting Gadis ini membentak dan marah menerjang lagi, memaki dati mengutuk Fang Fang sebagai pemuda yang dikata tak tahu bertanggung jawab Dia datang ke situ karena ingin menuntut tanggung jawab, lari karena dulu subonya yang mengajak, bukan atas kehendak sendiri Dan ketika Syufia di sana mengguguk dan mencaci maki Fang Fang pula maka pemuda ini membentak dan tiba-tiba menangkap dan menyambar rambut lawan